Kita ke informasi lain, pemirsa sekelompok pengunjuk rasa berpenutup kepala membakar bis di depan Istana Nasional Guatemala City pada hari Sabtu 28 November. Sebelumnya pada hari itu, pengunjuk rasa melakukan demonstrasi damai di pusat kota. Pekan lalu, Guatemala menangguhkan proses ratifikasi akhir untuk anggaran 2021 setelah persetujuannya oleh anggota parlemen memicu protes kekerasan dan serangan terhadap Kongres. Para pemimpin Kongres telah bertemu untuk membahas anggaran akhir pekan lalu yang meramalkan pemotongan belanja untuk kesehatan, pendidikan, dan hak asasi manusia dan peningkatan utang publik. Anggaran akan diberikan kepada Presiden Alejandro Giameti untuk penanda tanganan. Tetapi Sabtu 21 November lalu, para demonstran membakar gedung Kongres sebagai protes atas rencana tersebut. Sebaliknya, anggaran tahun depan akan didasarkan pada rencana pengeluaran 2020. Jumlah itu menempatkannya 8,2 miliar quetzal atau 1 miliar dolar di atas jumlah yang telah diusulkan untuk 2021 dan termasuk pengeluaran tambahan untuk mengatasi pandemi virus corona. Sebelum pertemuan tersebut, pemerintah Guatemala telah meminta organisasi negara-negara Amerika OAS untuk membantu memfasilitasi dialog antar kekuatan politik setelah memperingatkan bahwa beberapa kelompok minoritas berusaha untuk melakukan kudeta. Dari Guatemala City, Guatemala, kontributor Nusantara TV melaporkan.